Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Oke disini kita main Roblox Lumber Tycoon lagi ya disini part keberapa Jan kemarin itu part ketiga ya sekarang keempatnya ya sekarang part keempatnya kayaknya part 4 sih yaudah ntar kita bisa lihat di judulnya aja jadi disini kemarin kita review dulu Jan kita udah bikin apa aja sih pintu ya kemarin pintu paling pertama terus kita juga sebenarnya udah bikin pager tapi untuk sementara waktu kita renovasi dulu kita akalin dulu untuk masih pembangunan ya masih masih pembangunan kita akalin dulu nanti kita pasang lagi untuk membawa apa memindahkan conveyor ini atau bisa dibilang fungsinya itu untuk memindahkan kayu dari bawah ke atas jadi nggak usah dibawa-bawa lagi manual nah disini kemarin kita udah bikin pager eh pager lagi apa ya bener pager habis itu kita juga udah bikin pintu pintu mana pintu ini habis itu kita juga udah bikin temboknya kita juga udah beli kacanya ya mungkin sekarang kita mau ke toko dulu kali kali Jan ya yang pertama nanti jadi kemarin itu kita sebenarnya udah pergi ke toko cuman enggak ke record jadi ada error gitu makanya di video sebelumnya itu ada tulisan-tulisan atau ada kayak error-error gitulah gua editnya jadi ya dengan terpaksa gua harus ngulangin lagi ke toko lagi nah disini misi kita kali ini kita itu ingin membuat atap ya yang paling penting itu kita ingin membuat atap atap disini atapnya kayak gimana sih ntar kalian bisa lihat aja surprise soalnya disini gua juga sebenarnya udah bikin konsepnya nanti kalian bisa tahu lah atapnya tuh kayak gimana ntar juga gua bakal bikin kayak lantai tiga tapi bukan bukan lantai kayak rumah gini ya cuman kayak dak gitu loh jadi kayak ada atap dikit terhabis itu ada kayak dak dak gitu lah ya udah ayo kita sekarang mau ke toko dulu untuk sekarang gua akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara kita untuk ke toko kamu aja yang nyetir Jan apa kamu yang nyetir jadi kalau ke toko itu usahakan kalau kalian itu membawa mobil yang banyak bagasinya mobil yang besar lah bisa dibilang lah ya soalnya kalian ke toko itu ibarat kata biar sekalian oh iya sebelumnya kita akan bayar dulu ke si tukang ini harganya 100 dolar ya ini memang banyak pilihannya tapi nggak bisa apa namanya nggak bisa ditawar udah fix 100 dolar nah disitu kita membeli tiket untuk membuka jembatan ini biar kita bisa melalui jembatan ke pulau selanjutnya pulau seberang jadi ada waktunya ya 5 menit doang Oh ya jadi kalau misalnya kalian cuman mampir doang 5 menit kalian masih bisa pakai jembatan ini lagi tapi kalau misalnya kalian di atas 5 menit jembatannya udah naik lagi dan kalian harus bayar lagi 100 dolar masing-masing jembatan di ujungnya itu ada tukangnya jadi kalian bisa bayar tanpa perlu khawatir tukangnya dimana sih soalnya posisinya ada di samping jembatannya oke di sini kita akan membeli di toko yang pertama ya di sini itu toko French furnishing jadi di sini ada berbagai macam barang kalian bisa beli contohnya ada sofa sofa yang bentuk lain sofa panjang ada juga lampu nah ini contohnya ya ini contohnya ada juga karpetnya juga mana karpetnya karpet mana Jan ada nggak enggak ada karpet Oh karpet nggak ada ya Oh sorry guys ternyata enggak ada karpet sini ini apa ini ya ini roket apa ini kita roket Twing itu doang buat lebaran Oh baru lihat apa ini ini lampu lampu ini apa nih teman-temannya Oh lampu atas ya lampu-lampu kayak ini an disco gitu kayak konser ih ngapain duduk Oh kita beli juga WC kali Jan nanti aja rumahnya belum jadi Oh ya jadi nanti kalau misal rumahnya udah jadi kita akan beli-beli barang-barang yang di sini ya jadi ini tuh tempat furnitur atau bisa dibilang barang-barang para bot untuk di rumah kalian bisa lihat ada apa aja sih di sini nah ini ya nih jadi yang ada di atas karpet itu contohnya nih bentuknya itu kayak gimana sih ya kayak gini jadi barang-barang itu yang ada di kotak ini yang bisa kita beli nah contohnya kayak gimana ya kayak gini misalkan yang ini nih keramik yang ini kotak contohnya kayak gini nih kami kayak gini Oke guys jadi disini gua udah banyak ininya banyak apa namanya belanja belanja banyak di sini ada apa aja sih ada jendela besar gua beli empat di sini habis itu ada pintu gua beli dua habis itu juga ada lampu nih ya lampu buat tembok gua beli empat tadi sama jenis lampu buat atap jadi tempelnya di atap ini selain dari lampu ada empat juga gua beli nah sekarang kita langsung aja ke rumah karena disini gua yang bayar jadi gua yang nyetir karena apa karena sistem lagnya masih ada karena saya perlu arya jadi kalau misalnya kita main kadang-kadang suka ngelag jadi kalau misalnya itu barang punya kalian gua saranin kalian yang beli eh kalian yang bawa jangan sampai orang lain walaupun orang temen kalian itu udah kalian white list Oke guys kita udah sampai rumah disini kita akan taruh-taruhin barangnya ke dalam dulu jadi jangan taruh luar lagi biar agak rapi dikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita udah bikin bukan bikin ya kita udah ngerapihin kaca-kaca kita dan kaca-kaca kita ternyata ternyata jatuh agak susah juga disini ternyata guys untuk bikin dia berdiri kayak gini kayak pintu yang apa-apa yang penting kita udah masukin dia ke dalam jadi agak sedikit rapah di bagian luar nanti kita juga kalau misalnya emang sempet kita akan bikin eh kita akan rafiin ini ya bagasi kita tapi kayaknya nggak sempet ya kita langsung bikin atapnya aja disini atapnya itu aduh ini harus pakai kayu yang merah itu ya masih banyak kayak merah di sini kita akan bikin ini dulu teras dulu seperti janji gua kemarin sebenernya gue pengen bikin teras tapi karena kres jadinya nggak jadi disini gua ulangin gua hancur-hancurin dulu guys disini cuman ada pintu yang udah gua pasang karena pintu nggak bisa dihancurin terus sayang hancurinnya makanya gua pasang aja disini walaupun videonya banyak kesekit ya tapi enggak apa-apalah yang penting gua ngasih ujur kalian bikin pagernya disini nanti abis itu gua juga akan bikin tiang bikin kayak genteng gitulah modelnya tidak penyari banget gentengnya kayak gimana ntar kalian bisa lihat oke jan selamat menikmati 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 Tadi mainin juga lumayan lama Dan ini juga sebenarnya gue skin ya Gak langsung main di satu waktu Soalnya bikin kayak ginian aja Kita butuh waktu kurang lebih 4 jam ya Soalnya sebelumnya gue udah ngabisin waktu 3 jam Nah disini gue akan menghabiskan waktu lagi Satu jaman lah kurang lebih Untuk bikin sisanya Jadi disini gue udah bikin atapnya nih Nah tuh udah merah semua Nanti gue bakal bikin pinggirannya nih Kayak gini nih contohnya nih Jadi ini gue udah satu contoh nih Ini gue pake kayu langka ya Ini lebih langka lagi dari lava wood Soalnya disini nih kita harus seberang pulau Nanti gue akan coba tunjukin lah ya Gimana cara dapetin kayu langka ini Ini nama kayunya blue wood Nah untuk atapnya sendiri gue pake kayu lava wood ya Kalau untuk pinggirnya ini bukan zombie wood Eh bukan phantom wood Phantom wood ada juga sama Yang mirip kayak gini warnanya putih Tapi ini bukan phantom wood Kalau ini kayu apa ya gue gak ngerti Tapi kayu di atas gunung ada Warnanya putih Nah itu gue pake kayu itu Nah oke selanjutnya gue akan langsung record lagi Untuk pembuatan pinggirannya Oke see you Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke mungkin segitu aja video dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Kalau misalnya kalian bete juga atau boring Atau mungkin ada beberapa video yang crash Yang mungkin akan sedikit ada editan nanti disitu Gue mohon maaf karena memang ini Video ini juga gak dalam satu waktu Dan ini juga videonya lumayan lama ya 4 jam disini Kalian bisa rasain sendiri Kalau misalnya kalian bangun juga Kayak gue contohnya Kalau gue mungkin mesti mending disini Gue itu mengumpulkan barangnya dulu Bahan-bahannya baru ngebangun Kalau misalnya gue harus nyari dulu Dan mainnya sendiri akan susah sekali Sama kayak pas waktu gue di awal-awal nih yang bawah nih Dia kan nyari kayu dulu Abis itu juga bangun sendiri Wah itu anggasal Lantai-lantai yang putih nih Aduh itu Kalian tau sendirilah di episode sebelumnya gue itu Ngebangunnya kayak gimana Yaudah daripada lama-lama lagi Ntar malah nambahin durasi videonya Gue mungkin cukupkan videonya sampai disini Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Gue mohon maaf Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Karena itu akan membantu untuk memperjuangkan Anjai yang memperjuangkan Pokoknya membantu untuk channel ini agar lebih maju di kedepannya Atau kemudian harinya Dan kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan Seputar Roblox Lumber Tycoon Kalian bisa komen aja di video ini Atau komen di video-video gue sebelumnya Dimana gue itu lagi membahas Lumber Tycoon Kalau misalnya gue lagi membahas game lain Ya tau posisi aja lah disitu Ntar bahasnya game itu gitu Jadi jangan salah server Kebiasaan plus 6.2 Kalau misalnya kita lagi bikin video apa Ntar nanyanya apa gitu Yaudah oke Mungkin cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax